Warga di Kampung Al-Furkon, Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dibuat panik dengan ulah gerombolan bermotor pada Minggu, 9 Juli 2023, sekira pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Gerombolan bermotor tersebut diduga membawa pistol sampai menodongkan ke warga. Informasi yang diperoleh, kejadian bermula saat itu terdapat salah seorang warga setempat bernama Sigit, 21, sedang berada di pinggir jalan raya, tepat di depan gang rumahnya untuk menunggu angkot, Sigit tiba-tiba dihampiri. Gerombolan bermotor diduga membawa pistol, dia pun langsung lari ke rumahnya saat melihat gerombolan bermotor tiba-tiba menghampirinya, di depan, megat angkot tiwaranggi-wargi, ngabonguhan gening 5 motor. Terus daratangka di Eulebet Samotor, opat motor Narumbuan di Harup, menunggu angkot disuruh keluarga, ternyata ada yang mau nyerang 5 motor, terus datang ke sini masuk 1 motor, 4 motor nunggu di depan, ujarnya kepada awak media. Turunnya 4 orang dan tadi terlihat ada 1 orang diamankan seperti apa? Ya, itu kita amankan tadi malam, karena kita tadi malam itu ada informasi dari masyarakat terkait dengan geng motor yang mendatangin salah satu kelompok yang lain, yaitu atas nama Sikit atau Kigis di kampung Al Furkon ya, belakang Masjid Al Furkon. Dan kemudian kita respon laporan dari masyarakat tersebut dengan cara menyisir tiap-tiap tempat yang diduga tempat nomorong mereka. Dan kita dapatkan 4 orang kita amankan di lokasi tempat hiburan, di pajakan TPI, selanjutnya kita amankan 4 orang itu ke kantor dan kita interlokasi, dan ternyata yang satu ikut rombongan yang mendatangi rumah Sikit atau Kigis. Selanjutnya yang 3 orang tadi seperti apa? Kalau yang 3 orang hasil pemeriksaan kita, mereka tidak terlibat walaupun mereka itu dari kelompok yang sama. Tadi terlihat mengenakan jaket, jaket apa itu? Jaket, yang Ektasi. Jaket Ektasi ya? Sekarang dibawa ke mana? Sekarang diamankan, dibores untuk proses selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!